Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja Kembali lagi bersama Ibu Rini disini Untuk pelajar bersama-sama Mata pelajaran tematik Kelas 2 sekolah data Hari ini kita akan bersama-sama belajar Di tema 8 Keselamatan di rumah Dan di perjalanan Sub tema 1 Aturan keselamatan di rumah Pembelajaran 2 Mari kita belajar bersama-sama Nah, anak-anakku sekalian Tujuan mempelajari pembelajaran ini yaitu Agar kita tahu bagaimana cara menjaga keselamatan kita Walaupun kita berada di rumah kita sendiri Maupun di perjalanan Selain itu juga Pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang Fruit capital dan sikap persatuan dalam keberagaman Serta pentingnya hidup bersih dan sehat Nah, sekarang kita masuk pada materi Amatilah halaman rumah Udin Pada gambar di bawah ini ada percakapan antara Udin dan Benny Nah, dengarkan percakapannya Teman-teman Halaman ini masih kotor Yuk kita bersihkan terlebih dahulu Nah, Benny menjawab Betul Betul Masih banyak sampah yang berserakan Ada juga kerikil dan batu yang berserakan Benda ini dapat membahayakan diri Nah, itu adalah contoh percakapan antara Udin dan Benny Dari percakapan itu Apakah kamu dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Setelah dibersihkan, halaman rumah terlihat bersih dan aman untuk bermain Nah, tadi kita sudah melihat Udin dan teman-temannya membersihkan halaman rumah Setelah halaman tempat bersih Udin dan teman-temannya bermain bersama Anak yang kalah harus sportif dan bersedia menerima hukuman permainan Hukumannya yaitu Menyanyi sambil bermain Nah, perhatikan gambar Udin dan teman-temannya ketika bermain Udin dan teman-temannya berbeda agama Tapi mereka hidup rukun Walaupun berbeda agama Anak-anakku juga seperti itu ya Nah, tahukah kalian contoh kelihatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Dan, apakah kegiatan bermain yang pernah kalian lakukan yang menunjukkan persatuan? Coba ingat-ingat kembali Dan, boleh kalian tuliskan dalam buku tugas kalian Oke, anak-anakku sekalian Masih ingatkah kalian penggunaan huruf kapital? Huruf kapital dikatakan juga sebagai huruf besar Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut Aku, Edo, Beni, Siti, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air Kata aku, Edo, Beni, Siti, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar Setiap awal kata, nama orang harus ditulis dengan huruf kapital Kemarin sempat kita belajar pada pembelajaran satu tentang huruf kapital Mungkin anak-anakku masih ingat Sekarang, tugas kalian yaitu Tuliskan dalam bentuk cerita tentang pengalaman kalian ketika bermain dengan teman-teman kalian di rumah Dalam menulis, ingatlah penggunaan huruf kapital pada cerita kalian ya Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan komen pada kolom komen Oke Ingat, berdoalah selalu dan jangan lupa banyak membaca di rumah Stay at home, work from home, stay healthy Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh